Intro Balik lagi sama gue Arya dan sekarang gue mau ngomongin salah satu film yang baru aja gue tonton ya Judulnya adalah The Menu Ini adalah salah satu film paling menarik yang gue tonton-tonton ini ya Dari segi konsep, film ini menarik banget Kalau dari trailer kalian pasti udah tau kan ini kayaknya film horror thriller tentang orang-orang yang dijadikan santapan Asik judulnya kan The Menu gitu ya Tapi ternyata setelah gue nonton dan emang prediksi gue juga awalnya kayak gitu Ternyata enggak Film ini didirect sama Mark Milod Dia ini setelah darah yang udah pernah ngedirect seri-seri yang oke punya ya Succession salah satunya Terus GOT juga Film ini juga dibintangin sama aktor-aktor ternama di Hollywood Dan ini sih yang kata gue jadi faktor besar kenapa film ini juga jadi menarik untuk ditonton sampai beres ya Ada Anya Taylor Joy, ada Nicholas Holt, ada Ralph Fiennes, ada John Leguizamo, ada Hong Chow Bahkan ada itu tuh ibu-ibu pengacara di serial Ozark Lupa gue yang didor kepalanya Cerita tentang sekumpulan orang-orang yang diundang untuk menghadiri jamuan makan malam Di salah satu restoran terkenal Terkenalnya melebihi restoran Godon Ramsai lah ibaratnya ya Namanya Slowik ya Dia yang punya restorannya Dan dia nama chefnya yang diperanin sama si Ralph Fiennes itu gitu Dan restoran ini ada di tengah-tengah pulau terpencil Setiba di sana ternyata bukan cuma pengalaman kuliner saja yang mereka rasakan Tapi pengalaman yang lebih gila lagi gitu ya Yang mungkin kita udah dikasihin-hin ya pas nonton trailernya Bakal terjadi kegilaan di pulau itu gitu Yang berhubungan dengan menu-menunya si Chef Slowik Lo nonton ini tanpa tau apapun Kayaknya bakal lebih nampol Gue aja yang udah nonton trailernya beberapa kali Pas nonton masih tetap kayak Oh jadi begini tuh gitu filmnya Dibawanya kesini tau gitu loh Jadi kayak menarik sih Dan yang bikin menarik tuh film ini ya lebih ke satir ya Disini tuh ada chef terkenal Punya makanan paling enak gitu Dan dia itu mengundang beberapa orang yang punya profesi berbeda-beda Salah satunya adalah tukang kritikus makanan Terus ada pecinta makanan Terus ada aktor film Pecinta makanan disini diperanin sama si Nicholas Holt ya Yang bener-bener keren banget Dia jadi orang yang terobsesi sama makanan Ibaratnya tuh kalau di dunia film itu dia sineville yang snob gitu ya Yang sukanya tuh hanya film-film Bercita rasa tinggi Avenger bukan sinema Nah ini tuh si Nicholas Holt itu kayak gitu Orangnya disini ya Dia tuh menganggap makanan itu seperti itu gitu Dan dari situ tuh kita bisa lihat Sesatir itu filmnya gitu Karena lu bisa saja dengan mudah Mengganti tema utama makanan Dengan tema lain gitu Misalkan industri perfilman gitu Si Chef Slowik Ibaratnya adalah seorang Produser atau seteladara gitu Yang lagi ngundang Temen-temennya Misalkan movie kritikus gitu kan Atau movie blogger gitu Atau si Neville Diliatin sama si Chef Slowik ini Gimana caranya bikin makanan yang enak gitu kan Nah di depan orang-orang yang Punya privilege ini gitu Jadi gila sih Tapi di sisi lain ada karakternya Anya Taylor-Joy Yang sebenernya dia itu mewakili kita Sebagai penonton awam Penonton yang Tidak tahu menahu tentang apa itu makanan gitu Jadi Eksposisi ceritanya itu Bakal lebih sering Disampaikan lewat karakter si Anya Taylor-Joy ini Dan itu mungkin yang bikin penonton Lebih relate ke karakter Anya Taylor-Joy gitu Ya lu bayangin aja Misalkan lu Adalah Orang yang tahu film gitu Tapi lu dileketin sama orang-orang yang Bener-bener pecinta film akut gitu Yang bener-bener bakal bilang Kalau selera lu tuh biasa banget gitu Belum apa-apa Kalau lu belum nonton film A Dan disini tuh diliatin Konfliknya lewat karakternya si Anya Taylor-Joy gitu Yang pengen tahu Apa yang sebenarnya terjadi Kenapa Chefnya kayak orang Psikopat gini gitu Tapi yang lain kayak menganggap Hal ini tuh normal Kayak babak pertama Sampai pertengahan itu The menu ini bisa bikin gue terus bertanya-tanya gitu Dan bikin gue khawatir gitu Karena gue tahu Ini premisnya pasti bakal ada yang gak beres gitu Tapi gue pengen tahu Kapan mulainya gitu Hal yang gak beres ini Dan di film ini dileatin gitu Pas di tengah Gongnya mulai dibuka gitu Apa yang gak beres gitu Ternyata ini tuh Wah Lebih dari itu gitu Mungkin di satu sisi ini lebih kayak Protes juga kali ya Soal pertentangan kelas Kali bisa jadi ya Antara kelas privilege Dan yang tidak privilege gitu kan Karena disini Tamu-tamu undangan yang datang itu Emang orang-orang yang punya sesuatu gitu Dalam hidupnya gitu Entah itu Tadi kan ada kritikus makanan Ada pecinta makanan Ada aktor Ada orang kaya gitu kan Ada orang yang makan di restoran Semahal ini tuh Udah kayak makan di warteg gitu kan Udah kayak biasa aja gitu Beberapa menu-nya juga Disajikan dengan sangat bagus banget ya Bukan soal shot visual makanannya mah Itu udah gak usah ditanya ya Tapi filosofi dibalik tiap menu-nya itu Menarik gitu Kayak emang di building Untuk menu final yang bakal bikin Kepala lu pecah anjir Menu kedua atau ketiga gitu ya Yang bikin gue ampe Anjir ini the best banget lah Menunya gitu ya Lu harus nonton sendiri sih Gue gak akan kasih tau itu menu-nya apa Tapi berhubungan dengan makanan Sehari-hari yang sering kita temui lah Menu itu bukan cuma makanan Tapi apa yang ada di sekitar kita semua gitu Dan film ini Ngeliatin hal itu dengan cara yang unik sih Didukung dengan ya tadi Casenya yang oke Mereka punya konflik masing-masing gitu Dan punya dosa masing-masing Yang berusaha diungkap juga disini Karena ya itu dia Balik lagi Film ini mungkin satir Film ini mungkin protes Kebanyak hal Film ini mungkin berlayer-layer Tapi sebenernya sesederhana Sebuah obsesi untuk memperlihatkan gitu Ke orang-orang yang tidak bisa menghargai Sebuah karya seni kali ya Dibalik para chef Dibalik para sous-chef Dibalik para pelayan Di sebuah restoran mahal Dimana mereka harus menyajikan makanan Tetap murah senyum ke pelanggan Tapi dibaliknya itu ada hal yang paling gelap gitu Yang kayaknya dikeluarin di film ini semua gitu Tentang apa itu industri makanan gitu ya Dan gimana orang mengapresiasi sebuah makanan Yang masuk ke mulutnya Makanya ada satu adegan yang gue suka banget Waktu si Chef Slowik ini Bilang Lu jangan makan Tapi cicipi Rasakan Hayati Bukan cuma makan Itu yang penting Nah itu ada benernya juga gitu Karena ada beberapa orang yang menganggap Kan gue udah punya duit Duit gue banyak Terus gue beli makanan mahal Suka-suka gue lah Mau gue apain makanannya Ya kan Kadang kita sering kan Ngeliat orang kayak gitu gitu Ada juga bagian orang yang bener-bener Sangat mengagumi Mengapresiasi gitu Makanan Tapi kadang mengaguminya dengan cara yang terlalu annoying Anjir Sehingga bikin orang lain juga ikut keganggu gitu Orang yang tidak seprepensi sama dia juga jadi Ikut risih gitu Kenapa lu harus gini banget gitu Mengapresiasi Nah ini tuh kayak Nyerang semua lapisan Bahkan di satu sisi gue ngerasa filmnya tuh kayak Midsommar Dengan Cita rasa berkelas Campur film The Invitation The Invitation tahun 2015 ya Bukan The Invitation yang baru-baru ini ya Kegiatan si Chefnya memasak di dapur Sama anak buahnya itu tuh Kayak sebuah ritual gitu Sebuah ritual yang sakral Yang nanti tuh akan berujung kepada suatu yang bikin mata lu pasti anjing Ternyata gini gitu ritualnya tuh gitu Dan kenapa gue sebut The Invitation juga Mungkin ada vibe-vibe Kesana kali ya Tentang hidup mah Ujung-ujungnya juga mati gitu kan Nah itu menarik sih Itu menarik sih Mungkin gue gak akan cerita terlalu banyak ya Nyebutin dua film tadi juga mungkin udah kebayang sama kalian ini Jalan ceritanya bakal kayak gimana Anyway cobain aja nonton The Menu ya Udah tayang Minggu ini Salah satu film menarik Asli film menarik Kalau kalian suka makanan terutama Wajib nonton sih Selain dibanjakan sama visual makanannya tentu ya Visual makanannya keren lah Lu serasa nonton Acara reality show masak-masak gitu Chef table lah Apalah gitu ya Desain produksinya juga sudah pasti bagus gitu ya Karena ini nyeritain Tempat yang terpencil Restoran yang mahal Makanan dan minuman yang berkelas gitu Jadi semuanya udah didesain dengan bagus Kita bener-bener kayak jadi Anya Taylor Joy gitu Berada di tempat orang-orang bercita rasa tinggi gitu Tapi gak tahu apa yang akan menghantam mereka di akhir Kayak gitu aja sih sebenarnya filmnya Silahkan cobain nonton Dan kalau kalian udah nonton Komen juga menurutkan gimana Jangan spoiler tapi ya Kasihan yang belum nonton Karena film ini terlalu sayang Kalau dispoilerin gitu Dan yaudah seperti biasa Jangan lupa like, share, subscribe Sinekrip Dan jangan lupa juga untuk dukung Sinekrip Di Saweria linknya ada di deskripsi Atau kalian bisa beli kaosnya Sinekrip juga ya Linknya ada di deskripsi Atau kalian bisa bantu kita juga Biar makin rajin bikin konten review film ya Dengan cara klik tombol super thanks ya Yang jempol begini ada Kalau gak salah bukan like ya Adalah pokoknya super thanks di bawah video Cobain dah Dijamin mantep Yaudah kalau gitu Sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax